Masih dalam sebuah update rekomendasi lagi yang kali ini bakal masih dalam genre horror thriller lagi yang juga bakal ada dalam part 2 nya dan mungkin bakal lebih suruh dari part 1 nya kemarin By the way, kalau kalian belum nonton rekomendasi film horror dan thriller pertengahan tahun 2021 part 1 nya kemarin, kalian bisa tonton dulu dan gue bakal cantumkan di kolom deskripsi ya So masih sama gue Lagiri and welcome back to the next cinema channel yang bakal penuh dengan rekomendasi dan update seputar dari film-film terbaru dan juga terseru Untuk kalian yang belum subscribe, bisa pencet dulu dan yang udah pencet tombol subscribe nya Oke gak usah banyak pencet lagi, mari kita langsung aja mulai rekomendasi filmnya 11 denam yang cukup ngeri bakal terhadirkan dengan jelas disini Apalagi dengan dinginnya dan tersendiriannya si protagonis ini bakal membuat lebih challenging lagi Till that ia harus bisa survive dari situasinya itu Till that ini menceritakan pada seorang wanita bernama Emma yang terjebak dalam sebuah pernikahan buruk dengan suaminya yaitu Mark Yang terkejut ketika ia dibawa pergi ke rumah danau terpencil mereka untuk malam romantis pada aniversari mereka yang ke-10 Tapi rencananya itu semua hanya kedok belaka Karena suaminya itu punya rencana yang sangat mengerikan dan juga berbahaya Ceritanya sendiri gue suka dan konsepnya pun bakal lebih sedikit unik dari film-film horror yang ada di list ini By the way konsepnya ini kok mengingatkan gue tentang film Geralt's Game ya You know lah Geralt's Game ya kan Selain dari ceritanya yang unik disini juga ada nama aktris famous yang siapa sih gak tau tentang Megan Fox Aktris yang pernah membintangin film terkenal seperti Transformers itu Disini harus bisa survive di tengah rumah terpencil dan dinginnya suasana serta mengerikannya sebuah balas dendam Till Death ini tayang perdana pada 2 Juli tahun 2021 Dan dengan ceritanya yang unik Film ini mendapatkan rating yang not bad yaitu 5,9 serta default lebih dari 15 ribu pengguna akun dengan di label R Mendominasi warna merah film ini mungkin bakal lebih deep dan lebih creepy dibandingkan film yang lainnya Yang juga gue rasa kalian bakal dibikin takut pas lagi nonton filmnya yang mengarah ke dalam sebuah A Classic Horror Story A Classic Horror Story ini bakal menceritakan tentang sekelompok remaja dan banyaknya pengembara yang tersesat di dalam hutan Dan masuk ke dalam sebuah perangkap dari sekte pemuja setan yang juga terkutuk Genre horror seperti ini mungkin masih sempat berjaya pada era 70-an, 80-an sampai 90-an yang memang cukup populer juga di tahun 2000-an kemarin Tapi gak se-hype era di bawahnya itu Setelah itu genre ini seakan-akan seperti redup di perfilman dunia Dan mulai lagi di tahun 20-belasan yang diawali dari film The Cabin in the Woods sampai dengan Midsommar Nah kali ini bakal ada sebuah film yang mirip seperti itu dan lebih ke arah sebuah film dengan cerita misteri seru dan juga sangat sadis yang harus banget kalian tonton Really really sadis pokoknya ini buat untuk dewasa lah gitu Apalagi agak sedikit unik karena ini adalah sebuah film garapan dari Roberto Defeo dan Paolo Stripoli yang totabene orang Italia yang berarti juga ini adalah film dari Italia Jadi pake bahasa Italia juga ya Kerennya film ini menurut gue ya mungkin bukan dari ceritanya Melainkan hal-hal horror yang penuh darah yang juga jarang orang perlihatkan di film modern seperti sekarang Mungkin karena semakin kesini bioskop selalu penuh dengan aturan dengan menerapkan Parents Guide di 13 tahun ke bawah ya Good job buat Netflix pokoknya Film ini juga disukseskan oleh aktris pendatang baru dari Italia yaitu Mathilda Lutz Yang juga punya masa depan cerah karena juga menjadi bintang film Hollywood di zone 414 bersama Travis Vimal kemarin A Classic Horror Story bakal tayang perdana pada 14 Juli tahun 2021 dengan kisah yang ngeri dan bikin bulu kuduk kalian merinding Film ini juga bakal di rating 5,7 dan di vote lebih dari 15 ribu pengguna akun dengan di label R Kalau sebelumnya merah, nah sekarang ada dalam film yang menggunakan latar warna biru yang bakal didominasi oleh teror dari si ekor hiu yang juga punya aura suspense yang cukup mencekam dan keagungan Great White dari si hiu ganas tersebut Great White berkisah pada perjalanan liburan penuh menyenangkan ke sebuah pulau terpencil yang berubah menjadi mimpi buruk bagi 5 penumpang lainnya ketika pesawat mereka hancur dalam kecelakaan aneh Dan akhirnya pun mereka terjebak di sebuah rakit kecil yang jaraknya jauh dari 100 mil dengan pantai tersebut Sekor hiu pemakan manusia menghampiri sekelompok turis itu dan mengintai di bawah permukaan laut yang juga sangat mengerikan Gue rasa tema film horror dari hiu mungkin gak akan setenar dan sepopuler dulu Dan itu pun yang melandaskan bahwa film ini mendapatkan underrated di pertengahan tahun 2021 ini Gak bisa dipungkiri juga buat para penikmat film horror hiu bakal bernostalgia lewat film ini yang juga punya sinematografi yang epik dan juga cerita yang menarik Tapi sayangnya untuk peranan dari film ini agak sedikit kurang mengesankan Gue gak bilang buruk dari segi keseluruhannya ya Mungkin buat gue sendiri agak sedikit kurang berwarna gitu Coba aja pihak produksi agar bisa mengeluarkan sedikit lagi dana untuk memboyong aktor dan aktris yang lebih cukup famous Mungkin filmnya ini bakal gol di perfilman dunia Great White sendiri tayang perdana pada 16 Juli tahun 2021 Yang sayang untuk ratingnya sendiri masih berada di bawah rata-rata yakni 4,1 Serta di vote lebih dari 6 ribu pengguna akun dengan di label R Nah kali ini kita bakal dibuat lebih berpikir oleh si filmnya ini ya Menariknya walaupun kita cuma menonton Gue rasa filmnya ini punya sebuah sugesti kepada kita agar dibuat lebih berpikir dengan Tournament of Champions dari Survive dalam rintangan Escape Room Escape Room Tournament of Champions ini kisahnya berawal dari 6 orang yang terkunci di serangkaian sebuah escape room yang juga mengerikan Perlahan-lahan ke 6 orang itu memahami seluruh psikologis dan kesamaan mereka untuk bisa bertahan hidup yang tanpa sadar bahwa mereka semua pernah memainkan permainan ini sebelumnya Setelah film pertamanya Escape Room yang mendapatkan sebuah sentimen positif dari para penontonnya di tahun 2019 kemarin Kali ini Columbia Pictures bersama dengan Sony bakal membuat sequelnya yang juga sama serunya dengan film pertamanya itu Masih sama dalam arahan sutradara Adam Robito Filmnya ini penuh dengan teka-teki dan juga punya sama menegangkannya dengan film pertamanya itu Kali ini 6 orang yang mencoba survive dari serangkaian escape room ini masih didominasi oleh pemeran film pertamanya Yakni Taylor Russell yang berperan sebagai Zoe Davis dan Logan Miller yang juga berperan sebagai Ben Miller Well, sequelnya ini gue rasa lebih fresh dan juga lebih mematikan Tapi tentu, you know lah ya, film yang diproduksi oleh Sony memang pasti harus bisa 13 tahun ke atas gitu Escape Room's Tournament of Champions juga tayang perdana pada 16 Juli tahun 2021 Dan meneruskan seri kedua dari film Escape Room ini di rating 5,8 Serta di vote lebih dari 29.000 pengguna akun dengan di label PG-13 Wah, ada yang fresh nih di film horror kali ini Ada sebuah film yang bakal menggunakan tema gak biasa di pertengahan tahun 2021 ini Yang memang bakal menggunakan sebuah tema vampir dengan cerita menarik dari Blood Red Sky Blood Red Sky ini bakal bercerita tentang seorang ibu tunggal bernama Nadia Dan bersama seorang putra bernama Elias yang berencana untuk pergi menggunakan pesawat dari Jerman menuju New York Dengan bertujuan untuk menemui seorang dokter yang bisa menyembuhkan sebuah penyakit darah langka yang diderita oleh Nadia itu sendiri Tapi sayang di dalam pesawat itu pun terjadi sebuah pembejakan dan mengancam hidup dari anaknya yakni Elias Lantas Nadia pun tidak tinggal diam dengan akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan sisi gelapnya sebagai seorang vampir Agar bisa menyelamatkan putranya tersebut Udah lama banget ya gak nonton film horror bertema vampir yang memang punya proyek serius dan didukung oleh rumah produksi ternama seperti Netflix ini Terakhir kali gue nonton film vampir yang serius mungkin udah bertahun-tahun lamanya ya Menggunakan cerita yang menarik memang membuat film Blood Red Sky ini agak beda dari yang lain Walaupun seperti yang gue bilang film ini fresh dengan menggunakan tema vampir Tapi gak bisa dipungkiri juga alur ceritanya bakal lebih unik dari temanya itu Gue yakin kalau kalian nonton pasti ngerti apa yang gue maksud ya Memang di posternya sendiri terlihat seperti film Hollywood FYI film ini adalah film dari Jerman ya Yang tentu aja bakal diarahkan oleh setelah darah dari Jerman yaitu Peter Thorwald Yang dimana juga disini bakal didominasi oleh bahasa dari Jerman itu sendiri Jadi kalau ada yang gak biasa nonton film Jerman, biaskan aja ya Blood Red Sky bakal tayang perdana pada 23 Juli tahun 2021 Serta bakal juga mendapatkan rating tinggi di list film lainnya ini dengan 6,1 Serta default lebih dari 41 ribu pengguna akun dengan di label R So mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horror dan thriller terbaru di pertengahan tahun 2021 Di part 2 kali ini Masih ada satu lagi sih rekomendasi dari filmnya ini yang mungkin gue bakal upload di minggu depan ya Kalau kalian suka dengan rekomendasinya, kalian bisa subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini Jika ada yang mau request tema apa atau genre apa yang harus gue bawain di konten selanjutnya Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya Sekian dari gue untuk konten rekomendasi film hari ini Gue Ari yang menemani kalian disini undur diri See you in the next film Sub indo by broth3rmax